Pemerintah Kota Makassar menerbitkan surat edaran tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 5 Juli mendatang. Surat edaran ini sekaligus menganulir edaran sebelumnya yang berlaku pada 15 Juni 2021 hingga 28 Juni 2021. Dalam aturan perpanjangan ini diketahui jam operasional Warkop hingga Kafe dibatasi sampai dengan pukul 20 waktu setempat untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya Wartawan Tribun Timur ada Iksan di sana. Halo Iksan, selamat sore. Ya, sore. Nila. Iksan, apa alasan kemudian pembatasan jam operasional tempat usaha dibatasi hanya sampai pukul 8 malam saja? Oh iya, sebelumnya di surat edaran sebelumnya itu pembatasan dilakukan sampai pukul 10. Tapi karena ada instruksi dari pemerintah pusat, yaitu langsung dari Bapak Erlangga Hirtanto, maka pemerintah Kota Makassar mengikuti instruksi tersebut, di mana PPKM Mikro itu jam operasional tempat usaha dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Tapi di sini mereka tetap bisa buka, namun sistemnya take away. Jadi yang dilarang itu makan minum di tempat saja. Begitu Nila. Baik, makan minum di tempat tidak diperbolehkan dalam aturan yang baru, namun untuk take away masih bisa dibuka hingga pukul 10 malam ya Iksan? Kata Wali Kota Makassar tadi, dan di surat edaran itu tertulis, jika untuk take away itu jamnya tidak dibatasi. Karena yang dicegah di sini adalah kerumunannya. Jadi bisa dipastikan kalau buka sampai pukul berapapun selama tidak ada kerumunan, itu masih diperbolehkan. Terkait aturan ini, respon dari pemilik usaha seperti apa, Iksan? Apakah juga tetap mengikuti aturan dari pemerintah, atau sempat terjadi protes, atau seperti apa? Oh iya, tadi sempat mewawancara dengan Fatwa Ahwahem Kota Makassar, Asosiasi Usaha Hiburan Malam. Dia dengan tegas mengatakan bahwa mendukung kebijakan yang diambil oleh Bapak dan Ibu Manto, selaku wali kota. Karena mereka juga mengetahui ini adalah kebijakan dari pusat. Sehingga memang sudah selayaknya kepala daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Begitu tadi pernyataan. Islan, kemudian untuk kondisi penanganan COVID-19 di Makassar sendiri seperti apa update terkininya? Oh iya, sampai sekarang tadi status Makassar, tapi untuk Selawis Selatan sendiri sudah zona hijau. Perharinya itu Makassar ada di sekitaran pertambahan kasusnya itu perhari, ada 20-30 kasus. Dan untuk mencegah hal ini ada peningkatan, maka pemerintah Kota Makassar itu akan melakukan tracing secara massal di masyarakat melalui beberapa tim yang telah dibentuk. Salah satunya tim COVID-Hunter. Untuk mencegah kerumunan sudah dibentuk. Sebelumnya ada yang namanya Satgas Reka atau Satuan Tugas Penguruhi Kerumunan. Dia yang akan bertindak selaku pengawas lapangan untuk memberikan sanksi ketika ada pelaku sayang masih melanggar surat edaran tersebut. Baik, Saudara tadi Islan juga telah melakukan wawancara dengan wali Kota Makassar. Berikut liputannya untuk Anda. Ini luar biasa. Benar dilarang orang membuka restoran dan warungnya sampai jam 8. Tetapi 24 jam bisa melayani take away dengan online. Jadi prinsipnya adalah ini kan persoalan manajemen saja. Saya berharap teman-teman pengusaha tidak usah panik karena pemerintah sangat bijak soal ini. Nah, maka dengan itu kewajiban kita menurunkan terus COVID-19 sehingga ya kalau perlu bukan hanya buka toko. Kalau perlu seperti tempat-tempat lain buka masker misalnya. Maka dengan itu juga termasuk jama-jama masjid. Survei saya 1-2 hari ini. Di masjid-masjid itu hanya 30% orang bermasker. Saya baru tadi malam keliling-keliling di Banggala. hampir 20% orang bermasker. Nah, sehingga saya kira evaluasinya seperti itu. COVID-19 berjalan dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.